bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbya iwal mursaleen sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana inna ka anta al-alimul hakeem wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim qalallahu ta'ala fi al-qur'anil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba ala aladzina min kablikum la'allakum tattaqun wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man fariha bidukhulu ramadhan harramallahu jasadahu ala nira sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin yang terhormat bapak kepala desa beserta sekretaris desa dan seluruh perangkat yang kami hormati tuan-tuan guru kita alim ulama pemuka masyarakat yang kami hormati bapak-bapak ibu-ibu orang-orang tua kami yang kami banggakan para pemuda pemudi remaja dan remaji islam hadirin walhadirat rahimakumullah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmat dan karunianya kita dapat hadir bertemu dan bertatap muka berkumpul di majelis ini untuk merayakan hari penyambutan datangnya bulan suci ramadhan yang sudah berada di ambang pintu mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan rida Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal salawat seiring salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasalam beserta keluarga sahabat dan pengikut agamanya sekalian semoga kelak di aumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya amin amin ya rabbal alamin bapak ibu kalau saya enggak salah ingat insyaallah hari Rabu besok kita akan memasuki nisfu syakban artinya syakban ini sudah hampir separuh berlalu dan itu artinya nuansa ramadhan sudah mulai terasa di tengah-tengah kita nabi bersabda man fariha bidukhulu ramadhan haramallahu jasadahu alanniran siapa yang bergembira dengan datangnya ramadhan Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka gembira aja itu pak iya gembira aja datang ramadhan gak masuk neraka pak insyaallah cuman gembira aja pak iya bosa puasa pak cocotmu ya bosa lah kok enak ekor modal gembira cuman gembira ini pun ini kan rahasia seorang hamba sama Tuhan gembira itu gak bisa ditunjuk-tunjukkan ini orang gembira datang ramadhan kan macem-macem ya anak-anak main petasan anak-anak main meriam bambu ya nampak gembira juga nang kampung-kampung ngake wong masuk puasa punggahan gembira juga motong ayam luru tonggoy lewat ngapai wak pengayam gaya wak punggahan pengi ayam putih wak ngeyek wak ayam kampung lah eneng ayam wik wisbar motong ayam dimuasa semur segala macem ada yang dipanggang bikin pulut kuning ada yang nasi urak lebok ke baskom disunggi wawak ke masjid sampai masjid gedek la ilaha illallah la ilaha illallah wisbar doa hajar ke pulut hajar urak kempul pahak kb dihajar doa 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 wisbar megab dengan keluarga kenapa wak kosesan nafas waruk tenan enak tenan mau pulut ayam misau apa mantep tenan kan main seneng sesu ipo sopun nora jijik kenapa kira ini saya mau ingatkan lah kalau ada orang enggak puasa niat enggak puasa enggak puasa enggak milu milu enggak 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 orang dulu enek mama nyambut puasa pengiman dikembang sesuai rematik orasi dua puasa gembira itu kan nurusan di dalam itu orang gembira atau enggak datang ramadhan itu cuma dia sama Allah Tuhannya yang tahu saya pengalaman pengalaman hidup ini tiba-tiba teringat aku saya dari 94 ceramah baru ini saya ceramah itu diliput tiga televisi bu ini SCTP RCTI kalau naik metrotv kan main tenang di 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 bapak ibu macam-macam orang gembira itu tapi sekali lagi yang tahu orang gembira antara dia sama Tuhan itu kan masalah iman itu makanya yang dipanggil puasa bukan orang islam yang dipanggil puasa itu ya ayuhal ladhina amanu hai orang-orang yang beriman bukan ya ayuhal aslamu makanya gak usah heran bulan puasa ada orang islam gak puasa yang puasa siapa yang beriman karena yang disuruh puasa memang amanu bukan islam coba ini masih banyak orang islam merayakan isra' mi'rat misalnya isra' mi'rat itu kan ujian iman pulang nabi dari isra' mi'rat diceritakannya sama orang mekkah aku tadi malam diperjalankan Allah dari masjidil haram ke masjidil aqsa naik langit 1-7 sedratul muntaha mustawah aras berangkat tengah malam belum subuh sudah sampai di rumah ya orang-orang kapir kayak Abu Jahal Abu Lahab Abu Sofyan Abu Zaipah Abu Rokok Abu Jujipiring Abu Dapur kalau bahasa pelamboyan ini kira-kira ngono lah nyata kali pendusta ini mana mungkin orang dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu 1 bulan perjalanan kok dia bilang berangkat tengah malam belum subuh sudah sampai di rumah pembohong itu kata Abu Jahal dan kawan-kawan tapi waktu Abu Jahal jumpa bersama Abu Bakar ya Abu Bakar itu kawanmu gila itu gila kenapa masa dia cerita dari masjidil haram ke masjidil aqsa naik lagi langit 1-7 mu tahu kau dia bilang berangkat tengah malam terus belum subuh sudah sampai di rumah Abu Bakar nanya itu yang cerita kayak gitu siapa yang cerita itu yang Nabi Muhammad itulah kawanmu kalau Muhammad yang cerita Abu Jahal mohon maaf lebih dari itu pun aku percaya apa bedanya Abu Jahal sama Abu Bakar Abu Jahal nyikapi isra' mirad pakai akal bagi dia gak masuk akal Abu Bakar kenapa percaya dia nyikapi isra' mirad pakai iman kalau kalau sudah pakai iman ada yang gak mungkin kalau Allah berkehendak jadi kata Allah jadi makanya mohon maaf hidup jangan menuhankan akal baru-baru ini ada seorang petinggi di militer wah dia menuhankan akal bikin warang cerita begini begitu begini begitu nembak anak buahnya eh kalah juga di pengadilan ponis mati wak sambu dia mau coba pakai akalnya direkayasanya gak ada Allah yang paling hebat jangan nyelesaikan pakai akal yuk hidup ini banyak masalah nyelesaikannya harus pakai iman bapak ibu menurut akal ini kalau cerita akal ini ada anak karena ada bapak sama mama itu menurut akal karena di dunia ini berlaku hukum kausal sebab akibat bapak mama sebab anak akibat itu anak anak akibat bapak mama ekb itu menurut akal adanya bapak mama baru ada anak ada anak karena ada bapak mama Nabi Adam tidak punya bapak tidak punya mama jadi namanya dia manusia pertama Nabi Isa padahal menurut hukum akal kehamilan itu terjadi karena bertemunya sperma dengan sel indung telur kaum wanita mariam mariam gak pernah disenggol laki-laki gak pernah nikah gak berani pun laki-laki deketi dia orang yang lebih banyak di mihrub takarub dekatkan diri kepada Allah sangkin deketnya kepada Allah Nabi Zakaria mau ngantar makanan Jibril udah duluan ngantarkan makanan di depannya orang suci laki-laki gak pernah nyentuh tahu-tahu Allah izinkan hamil mariam lahir anaknya Nabi Isa menurut akal gak mungkin tapi kalau Allah mau gak ada yang gak mungkin akhirnya Nabi Isa lahir cuma punya mama gak punya bapak mariam hamil gak punya suami makanya sekarang banyak anak gadis gak mau kalah sama mariam makanya ke lahir ke bu cunim bundi gak ngerti malah nang langkat kejadian ada orang pesta bulan tiga bulan enam udah lahir anaknya titipan kilat JNT yang parah menek kejadian berpesta lahir anaknya ini bongkar teratak kaget cepet tenang lahir wakim meneng cocot mu tak tapu ceng kemung ngomong ngomong ojok urus anak kurus saya teratak ngomong gak ngerti bibit unggul ngomong imam ibu jadi bapak ibu gak semua masalah selesai pakai akal banyak masalah yang nyelesaikannya harus pakai iman makanya menyongsong ramadhan yuk jaga kualitas iman masing-masing manusia hidup kalau mau selamat jangan lepas iman nomor satu mau selamat masuk kubur bawa iman masuk kubur ada orang meninggal enggak bawa iman ada siapa itu Pak orang yang meninggal dalam maksiat lagi jinah ninggal dipastikan ninggal enggak bawa iman bu kalau ada orang bermaksiat imannya pergi meninggalkan dirinya lagi mabuk ninggal kerjanya minum aja dari mulai alkamfutiyah wal whiskyah wal brendiyah wal birriah wat tofi mereng niyah sampai wat tua iyah ege mabuk dicabut nyawa jera il ninggal dipastikan ninggal enggak bawa iman lagi korupsi ngambil yang bukan haknya ninggal ninggal enggak bawa iman lagi judi tau-tau ninggal ninggal enggak bawa iman dan yang lebih parah orang ninggal bunuh diri dipastikan enggak bawa iman dan tempatnya dipastikan Allah di neraka jahannam holidina fiha mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka itu enggak keluar lagi makanya mohon maaf enggak ada orang hidup enggak punya masalah tapi jangan menyelesaikan masalah dengan bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah malah nimbulkan masalah tapi menurut survei bu ternyata hari ini orang bunuh diri itu udah enggak rata-rata karena cinta asmara lagi rata-rata sekarang masalah ekonomi anak-anak anak-anak lajang sekarang pun udah pinter cerdas kalau dulu kan lajang diputuskan cewek gantung diri pauk heran kita nengok ini kalau sekarang anak-anak lajang kan punya prinsip masih banyak janda janda tua orang-orang jumpu yang bisa diselamatkan sekarang ini malah banyak orang bunuh diri itu ekonomi terjebak hutang pinjol hati-hati pinjaman online banyak orang kena ladang kita pun bisa habis kalau udah kena hati-hati makanya mohon maaf bapak ibu sesuaikan keinginan sama penghasilan menurut survei hari ini banyak orang kena setruk kenapa enggak sesuai setruk belanja sama setruk gaji terakhir setruk tenan wawak ibu gaji suami 10 juta gaya hidup 15 juta gimana mau seneng hidup sesuaikan lah kadang ada yang gaji lakinya cuma 4 juta makeupnya MS gelau hancur disesuaikan diganti turunkan sikit wardah wardah pun gak untuk bedak viva nomor 14 yang penting pakai bedak kalau itu tidak dapat tepung kanji agak kreatif sikit penting putih lain ngon yogin cune pye papa yowes somboy dimut emut kan abang enggak gurlambine ilat ilat abang kabeh terus celaknya macam mana pak yowareng digambar ini kan niso kadang-kadang nafsu terlalu tinggi tapi kemampuan gak ada jangan bu kalau gaji suami 4 juta atau gaji suami 10 juta lah kita bikin istri yang soleh sebulan pengeluar 9 juta 990 ribu sama sisa 10 ibu mau bahagia saya maaf saya kasih kuncinya kuncinya itu syukuri yang Allah kasih orang 8 juta pun duitnya cuman kalau bersyukur perasaan dia kaya dia sama yang 8 juta itu ada orang punya uang 3 miliar pun perasaannya miskin aja kenapa yang ditengoknya uang orang yang 50 miliar terus itu orang enggak pernah ngerasa kaya kalau mau kaya hidup tenang bahagia syukuri yang Allah beri ibu punya suami sekarang jangan nengok suami orang enak tenang enak 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 garang kaya tapi simpen ane papat rondo pun nanti nanti enak enak ngenes juga mendingan leng elek boleh rondo pun di dui wong saman kita kadang-kadang kita ini suka nengok ke orang enak nengok yang Allah kasih sama kita yang kita minta belum tentu yang terbaik yang Allah kasih itulah yang terbaik ibu dulu gadis ibulah bintangnya di kampung 17 laki-laki suka sama ibu tapi ibu ngarep-ngarep itu jadinya mawak leman tapi kok takdir Allah ibu jadinya mawak legino berarti legino itulah yang terbaik sayangi legino cintai legino kasih legino kalau perlu museum kan legino kadang-kadang orang bahagia bu cuman pandangan mata kita aja jangan ketipu apa pikirnya kalau orang tinggal di rumah mewah pasti bahagia belum tentu banyak orang sawahnya luas membentang pabriknya tinggi menjulang kesana kemari naik kapal terbang uangnya numpuk di bank kalau makan pakai rendang ditambah udang sama pempek dari palembang tapi sayang kalau dia bergelimang uang hidupnya enggak pernah tenang enggak pernah senang kenapa orang lakinya mata keranjang ketangkep melarikan mantan istri orang janda pelamboyan la ilaha ilallah apa pikirnya kalau orang tinggal di rumah mewah pasti bahagia belum tentu banyak orang tinggal di rumah mewah enggak pernah megang surat tanah sih dibeng surat tanah sekolah kadang orang tinggal di rumah mewah nonton tv aja pun rupanya ada kasus perampokan rumah mewah di Jakarta di rumah malah pucet nonton istrinya nanya abang kok pucet kali bang gila tenang rampok Jakarta kayak ujarku rampok rampok apa mbak ujung gorok long dn rampok kalau aku ngatur abang pun buat rumah besar kali lho bang aku takut di rumah ini abang kalau pigi perasaanku aku di rumah disorot orang terlalu mewah kita buat rumah dikasih rumah mewah malah enggak tenang iya ya dek memang iya udah besok kita panggil tukang ajalah kita panger tinggi tinggi panggil tukang pager dur dur tenang enggak juga ketukang butut tuku kocok beling telung goni pager pasangi kocok keliling enggak tenang juga kawat duri lagi naik akhirnya tersiksa dia gara gara hartanya istrinya bilang maling banyak akalnya percuma bang bang ambik satpam jaga pintu depan joko ngarep masuk tukang buri bang bang joko satpam gimana joko buri kulur satpam keturun maling masuk tuku anjing telur terakhir satpam enggak 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 sementara ada orang rumah bapak ibu biasa aja separuh papan separuh batu lantinya semen biasa sengnya seng biasa tapi rumah tangganya tentrem suaminya enggak pernah macam-macam enggak pernah WA sama istri orang orang enggak punya handphone istrinya pun taat anak-anaknya baik akhlaknya bagus ibadahnya yang itu kadang lebih bahagia daripada yang rumah mewah makanya jangan ketipu hidup 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 kadang-kadang pengagum itu lebih bahagia daripada pemilik saya ulangi pengagum itu lebih bahagia daripada pemilik berdiri kita di pinggir jalan raya nunggu saudara keluarga tau-tau kok lewat mobil Toyota Alphan baru masih running keluar dari toko supirnya di depan yang punya mobil ibu-ibu muda wongi ayu gokocomoto gocil bab pelan-pelan mobil lewat di depan kita kita nengok mobil kilat tadi Allah motor mewah wongi ayu sing dui islam pula kita pula yang seneng yang dalam mobil itu pening mikirkan angsuran motornya 35 bulan lagi ngisi minyaknya tiap hari belum pajak tahunannya belum biaya dor semir nya belum biaya asuransi mobilnya belum biaya ganti ol nya kadang-kadang orang bahagia cuman pandangan mata kita aja yang merasakan belum tentu bisa jadi mobil dia memang mewah tapi itu itu aja mobilnya ibu mau ke medan pigi lain mobil pulang lain lagi orang naik almahera malah bola balik ganti mobilnya supirnya bola balik tukar saya dibinji pernah ditanya orang ustad maaf ya ustad saya kan orang-orang dibinji manggil saya ustad rahul aku pun malu sebetulnya dipanggil panggil ustad rahul aku prinsip hidup itu berkaca gitu saya mengacau gitu yang gak mirip cuman orang-orang aja memang gak mirip lah yang masalah itu kan rahul yang mirip aku ini yang jadi masalah gitu jadi ada yang nanya ustad rahul ya minta maaf saya tanya ya boleh ustad jangan marah ya tengok pertanyaannya mbak ini minta tolong ustad saya mau nanya ini apa itu maaf ya ustad jangan marah ya apa kira-kira kira-kira kalau sahrini itu mau sama ustad ustad mau gak aku gak aku lho lambini dn mau ikut batin juga aku jani nge wopi wong ikut batin maksudnya apa saya cuman nanya aja kalau sahrini artis itu mau sama ustad ustad mau gak ini nanyanya serius apa main main serius ustad mesti ku jawab jawab oke kalau mesti ku jawab aku gak mau wala pasti gak mau nolak kata dia gitu enggak memang gak mau sahrini artis papan atas gak mau aku kenapa ustad aku ngagum aja kalau memiliki pun aku enggak kenapa rupanya ustad coba kau bayangkan sahrini itu beli bulu mata aja sebelah 5 juta kanan kiri apa enggak 10 juta kamu berapa kali ceramah mirat aku belikan bulu matanya itu baru bulu mata loh sahrini beli tas aja terbang ke hongkong kok aku belikan orang rumah di pajak hongkong kan jauh kali bedanya kadang-kadang kita ngagumi aja lebih bahagia daripada memiliki sahrini masuk salon habis 20 juta keluar cantik dia kita ngagumi aja bu memiliki pun enggak sanggup makanya kalau mau bahagia syukur nikmat itu dulu kunci biar hidup ini tenang bapak ibu orang syukur itu kayak mana ya pak ustaz dikasih suami ya layani sesuai itu jadi istri yang baik istri soleha itu apa aja satu pertama enggak jemur bila memandang wajahnya selalu dia ingin tampil cantik di depan suaminya cuman kan istri sekarang banyak terbalik kalau mau undangan di telur uang metu ma ayu ini enggak ketulungan cuman ngom hancur kalau mau pigi-pigi itu kok setelannya akan main kali pak 5 menit enggak siap-siap baju telung kali tukar setengah jam bu juni nunggoni mana si montor enggak metu montor enggak panas menek meleleh montor enak jopo sekali keluar bawa gantungan baju dua wando egol egol bang cantian yang biru apa yang merah bang ya Allah dek tak pikir siap malah ingin mele baju enggak bisa jokah kencang kemah bersen biru abang aku seneng yang biru itu lah pau mau dn pula malahan larang larang abang ini lebih halus produk luar selisih 200 ribu enggak ngerti model emosi lontong meneng gue om dn ceritanya mau tak aku cantik yang merah apa yang biru kalau tanya aku aku suka biru kamu pakai merah terserah cepat cepat udah sore itu hujan balik meneng masuk kamar 20 menit lagi baru keluar sekali keluar bajunya kuning itulah mamak mamak kadang-kadang tamu ditengok siapa gitu di jilbab udah bagus ujungnya dua-dua kebawah sana-sini enggak puas balik nang kamar rombak meneh ikinim munggah merinih dah terakhir sana-sini sana-sini gak puas disilang udah di depan pintu mau keluar balik meneh terakhir dililit kena guluning ini kaya ulo kobra kaya kucing munggah mendor kaya gareng meneh tamu ditengok siapa kalau keluar tuh kok kayaknya kan main kali bedak tiga lapis merah merah biru kaya kejedut yang listrik kaya kondor biru kuning kuri abang meneh mirip lampu lalu lintas pake parfum ngelewati ustad tengge mustad jeling nahan kira undangan coba dirumah mambuni balsem main nenggak balsem presker kondopuro minyak lampu campur bawang mau gak tinggal bakar rai tidiki botan undangan nyumbang lagu suara cantik kurang cantik di rumah dekat suaminya bola balik ee 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 yee rekslerog bujuwe teluk ke Dn coba bujuwe tako tapi rang klender ngede ee nanti sekali ee berhenti gantinya ngentut lah isteri yang bersyukur itu dia selalu ingin tampil cantik di depan suaminya yang kedua patuh terhadap perintah suami sepanjang perintahnya ma'ruf, dek, udah sholat? belum bang, sholat, 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 cepet dek, ada pengajian kok gak bigi kok ini bentar bang, ngaji, ngaji, ngaji sepanjang perintah ma'ruf patuh bu ibumu dibawa ke surga kecuali perintahnya perintah-perintah yang berbau maksian yang ketiga, istri solehah apa Ustadz, gak suka memaksakan kehendak di luar kemampuan suami kadang banyak istri suka kali banding-banding, geluk kaya tonggoni TV baru mereke Sony, kan main tenan 43 inci, layar datar 3 dimensi, garansi itu long tahun oke kok apal deh, entah boco montornya mau nengkul waktu nenggul montor gak koyok uwe, opo 27 tahun tibi ningun warna nih garik luruh nih gak ireng putih ini gak ireng putih kur 21 inci setelung kali ke sambar petir pun gak gue tukar-tukar ingin ke gua neng peken baru takir gue tukar dan ini gue bali ngurib ke setengah mampus terus dicok ke dicetek ke pun gak metu-metu gambar di gebuk pitung kali baru metu kebuk sekali metu penyiar rendah sih merek ngiring ini gebuk sekali meneh pindangan meneh setengah jam belekok-belekok anakmu ingin nonton bolan jirgin gul rupanya meleok boleh gak sih dokul jadi arek piye meneh yang memang sak munur rejeki kita nak diomongi ngono piye meneh piye meneh dn moco dn lanang dn iso dn gak iso bedanya si ci dn pinter dn pau itulah banyak kejadian suami nyuri sawit suami jual narkoba suami gantung diri kenapa? istri maksakan kehendak di luar kemampuan suami ibu kalau bersyukur gak boleh gitu yang keempat teman canda dikala suka penghibur dikala duka jadilah istri saleha bapak pun mensyukuri nikmat istri sayangi istri itu khairukum khairukum lini sa'ihim sebaik baik suami itu yang paling sayang sama istrinya macam mana mau disayang Allah mau dimurahkan rezekinya kalau sama istri aja pun pelit prinsip hidup kalau kau mau diberi sama sang maha pemberi kau juga harus jadi pemberi jadi pemberi kasih sayang yang utama yang deket dulu istri anak-anak orang tua ini kadang ada suami sama istrinya aja pun pelit tapi maistri orang baik herang kadang-kadang ini jual sawit dapatnya 20 juta 15 juta lah istrinya megang cuma 5 juta dia megang 15 juta untuk apa terakhir istrinya jadi begal di rumah sendiri kasih nguti dompet kecenglanang suaminya pun bolak-balik kok dompetnya kelong aja terakhir dia ngomong dek duitku kok hilang ayo dek kenapa bang kelong ai duitku padahal kita dirumah kan tinggal dua anak-anak kuliah semua gak ada endi rumah kayak maksudmu apa ngomong kayak gitu kayak nuduh aku apa gimana ya aku gak nuduh jadi maksudmu apa ngomong kayak gitu enak aja kau tinggal dua orang tinggal dua orang gak sudi aku memang bapakku wong susah tapi aku gak keturunan malik sakit tenang hati ku ngomong ngomong aku gak nuduh jadi maksudmu apa piro rupa hilang kadang limpuh ini cepet limpuh ini ya Allah sayangi bang bang ke iblon jowis telung dinoy ku lain kali nyimpen duit hati-hati ini apa ini musim tuyul budalan dn tuyul kenapa suami terlalu pelit nabi tuh nyayang kali sama istrinya marah aja gak pernah bu nabi tuh kalau marah semarah-marah nabi tuh diem pernah bawa bapak ibu ibu ini kayaknya bagus kursinya ketengah aja ya kasihan ibu ibu sana gak nampak bisa kita geser wah sehingga geser pun yakin lah mohon maaf ya pak saya belakang baru pulang nabi semarah-marah nabi tuh diem pernah dakwah panas tengah teriabat panas tengah panas tengah hari teri kayak gini pulang sampai rumah aisa tengok nabi tuh wajahnya merah kehausan nabi tuh paling suka minum air zaitun di peras aisa pun cepat-cepat ke dapur perasnya air jaitun air jaitun itu itulah buah yang diceritakan di quran waktini wajah zaitun peras biasanya dicampur madu rupanya karena aisa buru-buru lupa masukkan madunya dibawanya aja langsung ke depan minumnya rasulullah diminum nabi ya ketat ketip motone orang gak ada madunya pedar rasanya marah nabi enggak wadal hausnya luar biasa apa kata rasulullah aisa ta'al lebaiki rasulullah ada apa ya rasul dah lama kali kita gak minum segelas berdua rupanya gitu pak cara ngasih taunya gak perlu dibentak-bentak dirasa maksudnya kan kira-kira gitu dah lama kali kita gak minum segelas berdua kalau suami pelamboyan ngoyong-ngono eh lontong gini gue apa maksudmu goyongin nih ini rasul dah lama kita gak minum segelas berdua jadi maksudnya rasul aku mau kita minum segelas berdua hari ini istri nabi kan 12 pak orang nih kan sikit banyak ada persaingan satu sama lain kalau diajak minum segelas berdua itu dianggap diberi satu perhatian lebih betul nih ya rasul minum lah kata rasulullah diminum bu rupanya aisa pun kalau minum diajak minum segelas berdua itu gak langsung minum gitu bu ditengok dulu bibir gelasnya itu yang mana yang basah kalau basah di sini hadiah pun minum narok bibirnya disitu kalau ibu kan ibu cari yang kering nah lambin ini mau ini gak cocok ini rabia ini Aisa disitu juga minum sebaik diminum aisa gantian dia kedap-kedip merasakannya lari dibawahnya ke belakang diambilnya madu dimasukkannya balik lagi minta-minta maaf ya ya rasul maafkan saya saya silap ya rasul saya hilap ya rasul hilap kenapa aku lupa masukkan madunya ya rasulullah senyum nabi aisa pahit getir manis kita nikmati sama-sama kemana ibu mau nyari laki kayak gitu sekarang oh berat anjeli aja pun gak dapet kok kayak gitu nabi tuh manggil istrinya semua punya panggilan kesayangan khadijah ya habibah wahai kekasih oh jadi boleh saat manggil pasangan pake panggilan panggilan kayak gitu ya boleh misalnya ibu manggil suami babang boleh yayang monggo cinta silahkan honey monggo aku asal jangan bab aja lagi jika aku nolong nyeluk nyeluk bab iyo kadang sok paten ini suaminya ngegrek sawit di WA udah makan bab pelamboyan ngegok bab ilaha ilallah halo Aisyah ya humairah wahai yang pipinya kemerah-merahan karena pipi Aisyah tuh pak putih kemerah-merahan kayak tomat mengkel bapak nanti pulang pereksa pipi istri masing-masing kalau putih kemerah-merahan mulai besok ya humairah pak ini putih aja pak gak ada merah-merahnya ya bayi asal kata abiat artinya putih kalau hitam cuman apa ya saudah asal kata aswat wahai si hitam jangan manggilnya ling oh ling kan sakit kali hatinya itu tapi kalau ya saudah melambung tekan langit padahal artinya ya keling juga jadi kalau putih kemerah-merahan ustad ya humairah kalau putih biasa pak ya bayi kalau hitam pak ya saudah ini belang-belang pak salah bedak ya ampun ya kira-kira gitu punya anak syukur didik bagus-bagus masukkan ke pondok didik dia untuk ngapal quran seneng saya disini udah banyak anak-anak ngapal quran ya Allah selamat lah orang-orang tua yang anaknya ngapal quran anak yang hafal quran itulah nanti penolong orang tuanya dia umil akhir kalau ibu sedang nengok anak ibu komat kamit mulutnya di rumah dia sedang merangkai sebuah mahkota nanti di padang mahsyar dia yang meletakkan mahkota itu di kepala orang tua makanya saya pesan dimana-mana kalau ada orang tua yang anaknya lagi ngapal quran bapak ibu selesai sholat 5 waktu jangan cepat-cepat dilipat sejadah siap sholat hadiahkan dulu patihah buat anak kita supaya mudah dia menghapal al-quran tapi saya pun senang disini rupanya informasinya bukan cuman anak-anaknya malah mamak-mamaknya pun udah banyak yang ngapal ada yang 10 jus ku denger 15 jus jus terong belanda jus wortel jus tomat jus pokat jus belimbing disebut gitu juga 15 jus anak yang ngapal quran itu dia bisa nari orang tuanya yang masuk ke neraka nanti di akhirat ada anak nuntut ya Allah itu bapakku ya Allah itu bapakku bapakku ya Allah malekat angkat bapaknya apa hebatnya anak ini kok bisa ngangkat bapaknya dari neraka ya Allah dia hafal al-quran 30 jus miskinnya munggawa munggawa omgriko pun ganggui rondo wai anaknya yang nyelamatkan dia bahkan anak yang hafal quran itu bisa narik 10 keluarganya masuk ke dalam surga 10 ada yang ngomong alhamdulillah lah aku anak abangku apal 30 jus iku anak kakangmu duan anakmu tapi sonari 10 aku kan mamangi mamangi gurkwito memang nengsing lain ngarep ngarep ditolong karupona ane tekan akhirat dicek malekat mamangi nomor 11 yang enggak masuk kalau bisa anak sendiri dah mensyukuri nikmat apa yang Allah beri gunakan dengan cara yang baik dijaga baik-baik ada rezeki jangan pelit-pelit jalankan harta di jalan Allah itu namanya orang syukur orang Islam ini kadang-kadang mau nyumbang tapi pelit nanti ngadakan tablik akbar nyumbang 10.000 bawa anak 6 dia sama lakinya aja 26 tambah 28 panitiam bikin kuih sebungkus 5.000 5x8 40.000 tumpur 30.000 panitiam tapi saya yakin lah di pelamboyan saya udah tahu saya udah dapet info disini insya Allah orang kesadaran berinfark sudah bagus amin karena kita sadar yang kita punya itu yang kita bawa nanti kesana cuman yang kita jalankan di jalan Allah yang ibu simpen di bank 1 juta 100 juta 1 miliar pun kalau gak kita jalankan di jalan Allah bukan milik kita milik kita yang sampai kesana yang kita jalankan di jalan Allah siapa aja yang udah nyumbang untuk pesantren ini dia sudah membangun salah satu istana dan rumahnya di akhirat nanti kadang-kadang ada model orang hidup hobi ngumpul-ngumpuli duit suaminya pinter cari duit istrinya pun rupanya hematnya luar biasa menteri keuangan yang paling hemat sampai anaknya ngenes punya mama kayak dia sampai dibahas sama anak kira-kira mama ninggal kapan nyoyuk 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 bendenon enggak terong kacang panjang terong kacang panjang budalan duit oke anak sekolah sepatunya enggak mangap enggak ditukar hobi ngumpuli duit sampai 700 juta dikumpuli dia tahu-tahu udah dapat 725 juta ninggal pertanyaannya untuk siapa yang dia tinggalkan 725 juta ya untuk anak lapa iya kalau anak ibu pande baginya kalau gara-gara itu tengker dia enggak cakepan siapa yang jerit resiksa dalam kubur yang ninggalkan duit ustad ini kadang-kadang kayak gitulah ceramah sepilih kali sama orang anak ustad kupesantren anakku sayang sama sudara enggak ada yang model tamak harta saya percaya anak ibu pesantren enggak tamak sayang sama sudara itu anak ibu menantu banyak anak kandung rapet bagi harta selesai menantu ikut campur rusak masuk kompor sumbu 36 terakhir anak sama anak gaduh enggak cakepan jerit mamanya dalam kubur belum lagi mamanya tadi sampai dalam kubur kaget kenapa keteng tenang kok gelap kali orang selama ini punya uang sampai 700 juta enggak pernah mau beli lampu untuk kuburannya kita kita dari sekarang bisa beli lampu untuk kuburan kita bisa bantu mesjid yang sedang bangun itu mandrasah yang lagi butuh biaya itu ibu belikan keramiknya ibu belikan sengnya ibu sudah membeli lentera lampu untuk merangi kubur kita akhir terkaget lagi dalam kubur kenapa sempit kuburnya tanahnya nyatu sampai jepit tulang rusuknya sakit kenapa rupiah selama ini uang sampai 700 juta anak tetangga putus sekolah karena yatim bapaknya enggak ada padahal anaknya sudah lepas semua bisa dia bantunya kolah kan pura enggak tahu tetangganya kehabisan beras enggak makan pura enggak open disempitkan Allah kuburnya padahal punya uang 700 juta tapi uangnya enggak bisa nolong dia di alam sedih bu sedih yang lebih menyedihkan lagi enam bulan sesudah ibu ninggal suami ibu pun kawin lagi sama janda di tetap rumah terakhir janda itulah yang nikmati 700 juta tadi ya Allah sakit itu rasanya disini istri barunya lagi mengkek mengkek baru satu bulan nikah bang belikan kereta n-mac baru apa lo tapi itu ada kereta mantan binikmu dulu mendiam gak maulah aku mau yang baru duitnya mana untuk apa itu 700 juta itu kita yang ngumpuli orang itu beli kereta baru sore running boncengan pula itu dipegang perut laki ibu sengaja pula lewat kuburan ibu pas lewat kuburan ibu istri barunya nanya kuburan binikmu mana bang kahe nunjuk pun gojekil sakitnya tuh rasanya disini bersyukur ada nikmat rezeki dari sekarang mumpung belum sampai kekubur bangun kuburnya bantu bangunan bangunan masjid madrasah jalankan harta di jalan Allah itu namanya orang syukur jadi yang ngasih nikmat nengok ibu seneng ini satu contoh supaya lebih gampang makna syukur ini bapak ibu ibu di pelamboyan menjelang ramadhan rapat di masjid rupanya pak kades yang mimpin apa kata pak kades bapak ibu sekalian ini sebentar lagi mau masuk bulan ramadhan ada saran kira-kira apa kegiatan kita buat saya pak kades ada apa kalau bisa kita bikin sholat tasbiyo jikir bersama minggu pertama atau minggu kedua kita doakan biar desa kita ini pelamboyan ini dijauhkan dari bala dan bencana wabah agar dijauhkan dari desa kita ini yang lain setuju yang lain saya pak kades ada apa kalau bisa dari warga ini kita kutip berapa satu rumah untuk apa kita santun anak-anak yatim hari raya jangan anak kita baju baru anak-anak yatim harus baju baru semua mereka anak kita juga kita pengganti orang tuanya yang lain setuju yang lain saya pak ada apa kalau bisa kita 17 ramadhan buka puasa bersama yuk pak malamnya menuju quran dimana kita buat di rumah pak kades tumpur aku ini oke misal misal maksudnya gini pak bapak yang menyiapkan kolaknya sama kuenya nasi kami nanti kami bagi kelompok kami bawa masing-masing kayak orang punggahan kuen enggono enggak apa-apa gimana yang lain setuju catet rupanya ada satu mamak-mamak teringat dia pak kades ada apa udah genapkan limpul aja kita kutip tiap rumah separuh untuk anak yatim yang separuh itu kita belikan baju koko baju sama sarung untuk ustadz-ustadz yang pernah kita undang ceramah di kampung kita ini misalnya ini kan misal aku enggak jaluk contoh ustadz-nya yang mana ya terserah ajalah pokoknya yang isinya butramodon di madrasa kemarin jangan lupa misalnya akhirnya setuju semua terakhir entah macam mana ada yang lagi pulang kampung kelangkat sana bawakan baju dibelikan koko 700 limpul sama sarung nya pun bukan gajah duduk lagi yang paling baru gajah nungging mampir ke rumah Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam ingat Pak Ustadz jumpa di mana pelamboyan ya 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 Allah kok sampai sini ini saya pulang kampung sekaligus ini nyampekan pesen amanah bapak bapak ibu orang pelamboyan ini ada baju ada sarung buat Pak Ustadz mudah kemudahan bisa dipakai nanti di hari raya ah ada-ada aja bapak iya pak ini baju sama sarung dari orang itu ya Allah kok baik-baik kali seorang sama lo Ustadz kok nangis aku terharu pak gak nyangkaku kok bisa inget pelamboyan sana sama aku alah cuma baju mas sarung aja tadi bapak bilang baju mas sarung kayak mana aku coba bales nya mereka gak minta balas Pak Ustadz kalau bapak berkenan doakan aja orang-orang pelamboyan yaudahlah saya doakan seluruh warga pelamboyan itu dimurahkan rezekinya oleh Allah subhanallah jangan amin dulu bajunya belum dibeli orang ceritanya pun masih contoh baju yang bunang di sarung bunang diri komen amin aku seneng nyolong doa ini udah dibeli bajunya baru amin gitu entah mana kok tahun depan saya diundang lagi kemari gak minta piling nih piling teringat pelamboyan saya pakai baju mas sarung yang ibu belikan biasa ceramah celana panjang pun jadi pakai sarung masuk ke halaman ibu-ibu bisik-bisik yuk yuk baju link kita tukuk kek aku ingat iku kan warna nepas ikulah memang baju nih kok pas tenang makanya tak pilih warna iku den kan hireng sakit tenang perasaan kurasa tapi jujur ibu beli baju beli sarung kasih ke ustad dipakai sholat dipakai ceramah kira-kira perasaan ibu yang ngasih itu kayak mana coba seneng pasti seneng 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 kita yuk gelomb den ngongguni iya Allah pun nengok ya Allah pandih hamba kumgunakan nikmat yang kukasih dia seneng saking seneng ngomong seneng gelomb den ngongguni yuk neng neng nonton ngarap sekalian sepatu karus lono nis isen lah kita kalau udah ngasih sesuatu sama orang pandih orang gunakannya kita seneng suatu saat kita enggak sayang ngasih yang lain lain lagi sama dia Allah pun gitu Allah itu kalau ngasih kita nikmat kita pandih gunakannya dia senang dia akan tambah nikmat nikmat itulah insya kartu la azid an akum wala in kafartum in ad ab lasyari jadi orang yang bersyukur yang pandai menggunakan nikmat Allah saya tidak menjadi orang yang bersyukur kalau saya enggak pandai menggunakan nikmat Allah contohnya ada kelapa muda tak biarkan itu namanya enggak pandai mensyukur nikmat Allah makanya supaya bersyukur dinikmati dulu bismillahirrahmanirrahim keanggil sedotan ngejepit rusak nah jadi bapak ibu hidup ini kalau mau lapang tenang syukuri apa yang Allah kasih jadi jangan sampai ninggal enggak bawa iman jangan ada orang ninggal bunuh diri ala udah kembalikan urusan semua kepada Allah enggak ada orang hidup enggak punya masalah dateng mamak-mamak ke rumah saya orangnya kecil pendek tapi memang cantik orangnya sebaik masuk ke rumah alaikum 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 tinggal dimana disini sama siapa sendiri aja pak ustad lo kok nangis betulnya aku ini kurang apa lo kenal pun orang kok kurang ngopo tak den pendek aku mbak kurang dur kurang batin kumun cuman enggak tak omong gila curhat dia masalah ini itu ini itu aku mbatin kok pikir DNA iling masalah pikir dia yang dia dateng enggak punya masalah tempat yang tempat dia curhat pun pasti punya masalah mana ada orang hidup enggak punya masalah tapi jangan menyelesaikan dengan bunuh diri makanya jaga iman ini modal kita masuk remonten jangan sampai ninggal enggak bawa iman saya ceramah dibinji pulang dikejar mama-mama udah mau naik ke mobil Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz ada apa bu bentar Ustadz bentar bentar rupanya dia membawa ibontot oleh-oleh biasa ini saja biasa dimana-mana kalau pulang ada oleh-olehnya itu kan enggak dibinci tiap daerah kan lain-lain jadi baper gitu kalau disini enggak tahu lah tiap daerah kan enggak sama kalau mau tahu tengok aku pulang nanti kayak mana kan gitu Ustadz Ustadz ini ada oleh-oleh dari Tuhan rumah makasih Bu Pak Ustadz bisa minta tolong 5 menit aja ada apa tolong tuliskan yang Ustadz ceramahkan tadi dikasihnya saya pulpen sama kertas apa itu enggak tadi kan Ustadz ceramah nanti kita kan dikubur ditanya malekat marob buka mana apa-apa tadi kalau bisa tolong tuliskan satu-satu pertanyaannya apa sama jawabannya apa gitu maksudnya gayopo omong ya ben diapal-apal kecah ini aku tak delok ya Allah apa maksudnya bu enggak perlu udah bawa pulang bawa pulang sombong kali papa sombong kenapa nyatet kan gitu aja pun kok enggak mau aku bukan enggak mau nanti aku kasus kasus apa Ustadz pembocoran soal anak SMA ujian gurunya membocorkan soal tangkep kapolres aku pula membocorkan soal mungkar nangkir yontek aku disikat mungkar nangkir enggak usah itu ibu apal pokoknya jangan sampai ninggal enggak bawa iman dari sekarang rawat aja iman kalau orang ninggal bawa iman nanti yang jawab pertanyaan malaikat itu bukan mulut ibu bukan tangan bukan kaki iman kita nanti yang bantu jawab pertanyaan makanya yuk rawat iman kita cemana ngerawat iman itu pak ustad satu jaga hablu min Allah hubungan kita kepada Allah sholat kita kita jaga kalau ini sudah saya panjang lagi saya yakin semua rata-rata sudah ahli sholat amin saya tadi subuh di musholat wah Allah penuh subuh jarang ada musholat subuh bisa penuh kata orang yahudi kami gak takut dengan orang islam tabli akbar 200 ribu 500 ribu orang yang kami takut itu kalau umat islam sholat subuh nya jemaah nya sudah sama dengan sholat jumat terus ngerawat iman ustad zikrullah zikr kepada Allah zikr itu yang la ilaha ilallah itu tahlil subhanallah itu tasbih alhamdulillah itu tahmid Allahuakbar itu takbir itu lafaz zikir bukan zikir lo zikir itu mengingat Allah pekerjaannya yang mana yang kerja yang ini sama yang ini ini alat bantu ibu ajalah sholat usolli fardol maghribi salah saroka atin makmuman lillahi ta'ala saya tanya itu niat apa lafaz niat lafaz niat itu kan yang tergerak dari sini maka orang wama dia gak pake usolli karena rukun sholat itu kan terbagi tiga ada yang kau liah yang wajib harus diucapkan gak boleh bibirnya lidahnya gak yang harus digerakkan rukun iktidal sujud ada kolbiah rukun hati rukun hati cuma satu apa itu niat makanya niat kerja hati usolli ini cuma nuntun hati supaya duduk niat zikir pun ini alat bantu yang disuruh zikir sebenarnya itu kan yang disini dari sini konek banyak juga orang zikir la ilaha ilallah kurnang cangkem mamak mamak itu kalau wirid macam-macam modelnya itu ada yang jikir sambil megang buku yasin la ilaha ilallah la ilaha ilallah ilaha 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 ada yang lagi tahlil nampak kawannya terlambat la ilaha 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 ada ilaha 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 mara ustadz mara ustadz la ilaha kebandel tenang kebapak mula ilaha il jumlah mampus gila il ada ada yang gayanya merem macam husu kalilah ilaha ilallah nangburi wong mencai kerupuk kerepak kerepuk batin ngoyel lontong pecel gila il ilallah senang buri nirami kuah mambu umir rebus gila macam mana jikirnya mau jadi benteng sama dia zikrullah terus ustadz bikir roatil quran banyak banyak baca quran ayo kita mau ngapai lagi lah kalau enggak dari sekarang ngumpuli bekel bu usahakan pagi sebelum subuh atau sesudah subuh setengah jus enggak apa-apa kalau mampu satu jus enggak mampu setengah enggak sanggup tiga halaman enggak sanggup satu halaman enggak sanggup setengah halaman pun jadi tapi tiap hari baca quran habis maghrib baca ini banyak orang islam quran dipajang aja di lemari bikin tanda kalau tamu dateng assalamualaikum assalamualaikum kuyasale yone islam enek quran quran bikin tanda tapi enggak pernah dibaca sekali dipakai istri melahirkan ambil quran taruh di kepala bayi dibocok pun orang ditanyain ustaz itu quran kok ditaruh di atas kepala anakmu tapi anak bayi darahnya manis ustaz jangan diganggu jin ya Allah quran bikin tangkal itu penghinaan sama quran di suami di suami kepala mayat anak ngobrol di belakang istri nangis quran taruh di kepala mayat gak ada yang baca quran suruh jaga mayat mayat yang merajuk duduk baca sendiri disitu yang layat negah arkab nawiru buyutakum bikiro atil quran sinari rumahmu dengan bacaan bacaan al-quran rumah yang orangnya selalu membaca al-quran di dalamnya dari atap rumah itu menjulang nur cahaya ke langit dari celah-celah cahayalah malaikat rahman itu masuk ke dalam rumah orang itu jadi malaikat rahman itu bisa diundang ke rumah bisa caranya salah satunya selalu baca al-quran di rumah walaupun ada juga rumah yang walaupun orangnya rajin baca quran malaikat gak mau masuk ke dalam rumah siapa satu rumah yang ada di dalamnya anak durhaka sama orang tua maabuk kita gak ada yang hebat kalau gak karena orang tua apa aku sekolah nyari sendiri dari dulu bapak mamaku gak pernah bantu biaya mungkin karena dia memang gak sanggup tapi gak tahu kau setengah mati pun berusaha kau sekolah kalau enggak mamak bapakmu berdoa untuk kau enggak akan jadi orang kadang-kadang dia memang gak mampu nyekolahkan kita tapi doanya menggoncang haras 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 siapa yang hebat kalau enggak karena orang tua Pak Jokowi hebat saya akui hebat presiden kok tapi di mata saya yang lebih hebat itu mamak yang melahirkan Jokowi kenapa gak semua mamak bisa melahirkan presiden Indonesia sudah 77 tahun merdeka baru 7 mamak yang bisa melahirkan presiden mamak Soekarno mamak Soeharto mamak Habibi mamak Gusdur mamak mega mamak SBY mamak Jokowi baru 7 mamak faktanya di Indonesia yang bisa melahirkan presiden saya buka internet saya buka buku sejarah ternyata 7 mamak itu satu pun gak ada orang pelamboyan hebat hebat presiden yang lebih hebat mamak yang melahirkan presiden jangan merasa besar merasa hebat oh gak ada apa-apa kalau gak karena orang tuamu semua dosa dilambat Allah balasan kecuali dosa kepada kedua orang tua sebelum dia ninggal dia pasti sudah akan merasakan balasan hati-hati jangan beda-bedakan orang tua kandung sama mertua ini kadang-kadang orang tua kandung kan main kalau mamaknya datang ya Allah kok gak ngomong-ngomong sini disusul aku gak gelap ngerepot nginep pokoknya joguru bali sebulan sebulan cocot meninggal bapakmu tak tinggal sebulan pokoknya nginep tinggal ngomong kok kita dolan baru baru terserah pokoknya nginep kan main mamak kandung mertua dateng baru lagi duduk bali jambiro mak la ilaha illallah sendita kok bali jambiro aku sekalinya yurki sambil terima kacang tanah mertua niwi 73 tahun setengah jam makan gak siap-siap bur ngemut ngemut kacang kacang hopper kanan hopper kiri sundul membal metu menek sekali konangan setengah jam mendelik mendelik rupanya kelolotan teri mandu kurang ajar yang kedua rumah yang malaikat gak mau masuk ke dalamnya rumah yang ada di dalamnya orang yang lazim selalu meminum minuman keras dan yang ketiga sesungguhnya malaikat gak mau masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada anjing sama patung jadi rumah yang ada anjing sama patung malaikat gak mau masuk ya patung itu kayak mana contoh keramik bentuknya binatang sempurna keramik gajah belalai kepala badan kaki ekor ada semua yang gak ada cuman nyawa pak kalau cuman botol gini aja pak diatasnya ada kepala harimau tapi kepala tok badan kakinya gak ada itu gak masuk kategori patung yang patung itu sempurna satu makhluk tinggal nyawa jadi masukkan hidup boneka osat boneka gak masuk kategori patung dia mainan kalau satu lagi pak satu lagi anjing anjing ada orang melihara anjing malekat gak mau masuk ke rumah itu tapi yang gak mau masuk ini pak malekat rahmat kalau malekat pencabut nyawa masuk 17 ekor pun anjing wawak itu wawak itu tetap masuk ojo ceritoling di om masa anjing anjing nanti disikat ijra'il kb ayo banyak baca quran terus merawat iman ustaz tahajud qiyamul lail sholat malam tahajud itu berapa rakaat ya ustaz paling sikit dua sebanyak banyaknya gak terbatas robia al-adawiyah wanita sufi tahajud gak kurang 200 rakaat dalam satu malam sampai bengkak kakinya ayat yang bagus dibaca semua ayat bagus yang abdul kalau hafal akhir bakarah lillahi maafis samawati wa maafil awa intu bedu maafi anfusikum autukfu huyuhasib kumbhillah sampai anta maulana fansurna alal qawmil kafirin kalau gak hafal juga itu ustaz ayat kursi ayat kursi pun gak hafal ustaz al-insiroh alam nasyrah laka saudara kalau itu pun gak hafal cuman ya al-kafirun nabi surat sunatnya banyak baca al-kafirun al-kafirun apa ustaz cuman boleh ujung ini tidak itu itu muter gunung gunung air Uliya ayuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum abidunama a'bud Wala nabidum ma'abattum Wala antum abidunama a'bud Wala nabidum ma'abattum Wala antum abidunama a'bud Wala nabidum ma'abattum wala antum abidu nama akbun kain tuh itu ujungi mertuani ngeikruh bocoran tukang buri lakum ke pauk umumnya dan lakum di inukum walad doli malam belok irunumnya Pak kalau itu pun nggak hafal cuman apa mana yang hafal yang penting tahajud Hai saya yang hafal cuman kulu Allah sama inna atau inna Ustadz ya udah itu pun jadi yang penting tahajud kalau inna atau inna nggak hafal Pak ya innalilahi wa inna ilahi roji'un tanda manusia penghabisan itu kalau inna atau inna pun nggak hafal udah apalagi Ustadz bergaul sama orang-orang soleh jangan salah milih kawan semua orang harus kita kawani tapi enggak semua bisa jadi sahabat karib dosen saya dulu menjelaskan apa katanya komunitas membentuk identitas artinya sama siapa kau bergaul itulah kau bergaul matukang minyak wangi ikut wangi bergaul sama pecandu sabu bisa-bisa nanti mereka digerbek dia pun ikut ketangkep kalau mau terjaga iman cari teman-teman dekat orang-orang yang soleh orang-orang ahli masjid orang-orang ahli zikir orang-orang yang hobi menghadiri majelis taklim sehingga dia bisa membawa pengaruh ke arah yang lebih baik untuk kehidupan kita ke depan Hai bu ayo rawat iman iman inilah modal kita untuk masuk ke bulan suci Ramadan ini kenapa para ulama dari mulai bulan rojab udah banyak melakukan ibadah-ibadah kuasa sunat masuk shakban kuasa sunat sholat malam sedekah yang dia maksudkan supaya Ramadan tiba level imannya udah naik Hai jadi masuk Ramadan besarnya itu betul-betul iman sehingga akhirnya yang mau dicapai taqwa la'allakum tattaku Hai dimana ruang nyimpen iman itu Ustaz hati kolbu makanya hari ini tema yang diambil mensucikan hati menuju bulan suci Ramadan yuk rawat hati kita karena disitu bersemayam iman kalau hatinya bersih imannya terawat kalau hatinya kotor itulah yang diselimuti hatinya dengan kotoran dosa sulit masuk hidayah ke dalam hatinya itu Hai makanya banyak kali istilah dalam hidup ini menggunakan kata hati suami kalau mau berangkat ke Medan ibu pesan dari rumah bang hati-hati Hai kalau ada orang walaupun dia punya tapi cerita pamer hartanya orang bilang tinggi hati Hai ada orang kaya tapi biasa aja penampilannya pada luangnya banyak sedekahnya rajin nggak pernah ngomong-ngomong harta itu orang rendah hati Hai ada orang sebetulnya dia punya kemampuan tapi minder aja itu namanya kecil hati Hai dulu istri saya bu manggil saya pujaan hati pun perasaan wajah betul tangga maka hati itu kata nabi inna fi jasadimudullah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza pasadat pasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbi dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging kalau bagus daging itu baguslah manusianya kalau rusak daging itu rusaklah manusianya itulah hati dihati kamu itu ada penyakit kalau nggak kau bersihkan akan bertambah penyakit-penyakit Hai hati-hati yuk rawat hati ini inna Allah la yanzuru ila suarikum wala ila amwalikum wala kianzuru ila kulubikum Allah nggak lihat kamu itu karena kegantenganmu kecantikanmu nggak lihat karena hartamu tapi Allah melihat seseorang itu dari hati Hai kalau Allah masukkan orang ke surga karena kaya ya Allah enggak adil lah yang masuk surga presiden menteri gubernur bupati pengusaha konglomerat yang kasihan kan tukang-tukang cendol tukang butut tukang layangan masuk merokok Hai lo musuh surga karena cantik ya Om masalah apa masuk surga nah cantik Chris Dayanti Desiran Nasari para mitar Lusadi Asanti yang kasihan Omas Atun poknori surga semua Hai lo masuk surga karena ganteng ya Hendrik Hendrik Kurniawan ya kan Hengki Kurniawan yang masuk Aldebaren aku yang kasihan mandrak bokir boneng surga semua itu Allah masukkan orang orang ke surga karena hatinya buang kotoran-kotoran hati apa aja kotoran hati Ustadz satu sumuzon suka kali buruk sangka sama orang baru sekali jumpa udah bikin penilaian aku enggak senang-tenang orang baru kayak kenapa wangnya judas itu Allah pengerti tekondi kenal pun nurung aku sombocor ini asok paten gue iyo judas ya wang ini enandai ini tekondi enek telalet yang lambi la ilaha ilallah Hai udah tiga bulan kenal ya Allah wongnya api tenang rupain enggak panganan nge-terkina ngomah buah-buahan dibuat di terkewing aku anakku sakit di Tokimontor gana rumah sakit cocok mu ini nggak seneng suka kali buruk sangka dengan orang Hai berusaha ngasuk-ngasuk istri orang adu yu aku ngomong piye yu tak ceritok gpi gak tak ceritok gpi ngopo ngomong-ngomong memang garek ngeri Toki Hai opo masalah irupai tapi aku ini aku kok betul kakang buat jangan karung wedok layu nanggi nang simpang gelombang wongnya yuyujam biro jam lurung gua baju opo baju ini warna biru yu ya Allah cantik ngomong yu gua jilba kocomoto reben pauk wadidn iku yuyo lemes ringarek ngasut mau Hai buruk sangka aja sama Hai saya pernah ada mamak-mamak dateng ke rumah usad aku mau ngawinkan anak paling kecil terus waktu kakaknya dulu pesta hujan terus Pak Pak pawangnya pauk dengan waktu itu Hai jadi maksudnya aku nggak pakai-pakai pawang lah Ustadz ajarlah cuman acaranya lah biar nanti pesta aku sukses ibu tahajud Hai hajur usad hajur terus kalau bisa shorat hajat selingih ada lagi usad ada apa itu puasa Senin kemis waktu puasa itu doa minta sama Allah ada lagi Ustadz ada apa itu santunya anak yatim doa anak yatim tuh goncang aras ada lagi pak om den jaluk terus ya tak kayak terus orang-orang susah pakir miskin bantu itu sedekah sama dia doa orang lemah tuh diperhatikan Allah kok oke tenang Pak ongkuhin jaluk terus ya tak kayak itu ronok bulur lain apa Pak butuh lu ngonoh ya udah sholat malam kemudian santunya anak yatim puasa Senin kemis diamalkan bu sama dia Hai toh hajur dia sholat hajat puasa Senin kemis nyantunya anak yatim 30 uang pasarek pesta telung dino menarek pesta Hai pas hari hanya Alhamdulillah abu ya Allah cerah kali cuacanya pagi Hai berikan ceritanya gisu Hai acara hijab kabul lancar marhaban lancar setengah luruh peteng nengdur Hai adiknya riden yuk yuk noko peteng yuk kemudian menengah lambimu lah mengenai aku istahacut cara ulis bantu doa setengah ngai weh Hai auto jam luruh krimis adiknya rime nekrimis yuk tepung tawar kayu istri menengah yuk cuman dengeni dan pun batin enggak jelas juga usah Rahul gimana deh Hai jam 2 pas Pak hujan selebet-lebetnya Hai adiknya rime nekhopo tahu mau hujan ganti meneh nasib mengenai suih-suih podoha hidukun karo ustad podoh enggak enak beda nih mungkin enak merepet deng Hai tiga minggu siap pesta saya masuk lagi ke pengajian orang itu sandalanya di halaman rumah yang wirid itu kok kami selisihan Hai dan ngelirik aku yang ini aku pun ngelirik sambil ngelirik deng ngomong tajut-tajut ngineh Hai aku tonduk air gede masuk asar kami shalat asar di mushalat sebelah rumah yang wirid udah siap orang balik dia mesti di teras saya dateng nih apa maksudnya mau tajut-tajut maksudnya ngomongin kok ngonopo Ustadz Hai enggak jelas tahajut-tahajut obo banjir rumah kuatu pesta Hai omongin tahajut amanopo meneh sampian doa Nipi aku doa lah minta jangan turun hujan ya Allah ini mengawinkan anak tolong berkahnya jangan turunkan hujan Wah ibu enggak salah itu hak kita dikabulkan apa enggak itu hak Allah Hai bukannya kalau tahajut pasti dikabulkan sekarang gini Bu yang kita minta belum tentu itu yang terbaik yang Allah kasih udah pasti itu yang terbaik Hai ibu minta jangan turun hujan petani-petani yang baru nancepkan padinya itu Hai minta hujan Hai apa makhluk Allah cuman ibu Hai ibu minta jangan turun hujan tuh pohon-pohon sawit itu tiap hari tasbih minta hujan kepada Allah ibu berapa kali tasbih rupanya sehari semalam Hai ibu minta jangan turun hujan yang punya usaha dor semir itu doanya kalau bisa tiap hari hujan makanya tukang dor semir sama tukang es nek doa enggak pernah akur nge-sijin jaluk hujan nge-sijin jaluk panas saya malekat bingung lengbil ngarek dicatet ini Hai ibu minta jangan turun hujan tapi banyak makhluk Allah datang hujan gembira seneng kodok coba tengok kalau datang hujan siap hujan ngaji kodok rami-rami soo Hai dong Hai po Hai uang Hai omen itu kodok-kodok yang masih ikhrok Hai loyang udah Quran kan Alif lamu lain lagi dia Hai ibu doa minta jangan turun hujan sementara mamak-mamak ibu lewat masa kopi gila kembang kayak semua kemaru gila kembang agar petuk lompong tandur petuk lompong tandur saja janda-janda bolong pun ditanduri kb sekarang udah nggak musim nggak sempat lagi niram sayang Allah turunkannya hujan Allah yang nirami bunga-bunga jadi ibu kalau doa minta jangan hujan tau-tau turun hujan berbaik sangka aja sama Allah jangan buruk sangka Hai sekarang masalahnya berkah itu bukan masalah hujan ga hujan ada orang pesta pagi sampai malam cerah setetes air gak ada turun hujan dari langit makanannya habis orang lahap enak cerita orang semua enak rasa dia sukses dia pesta tiga bulan siap dia pesta anak yang dinikahkannya ceri untuk apa Hai ada orang pesta memang hujan tapi rumah tangga anaknya tentrem lahir anaknya hafal-hapal Quran kenapa enggak kok mesti alergi kali sama hujan suami nyari-nyari dukun dipawang-pawangi suami kadang-kadang cari kembang pitong macam telek nangisor mejo terimu tamu kadang-kadang boleh kelopon om telek nangisor abadu pitong sumur kadang-kadang bambu kuning tancam jodoh sampai tiboh nek tiboh janderas kesenggol anak-anak diubur-ubur anaknya uang butuh kandi hujan tuh rahmat kok Hai jangan buruk sangka Hai sayang anak saya dulu bilang nanya sama saya ya katanya kalau masuk pegawai bayar 150 juta ya baru lulus itu dulu saya bilang ku haram kan kau nyogok kalau masuk kerja yang normal-normal aja ikut kalau nggak lulus udah nggak usah nyogok-nyogok nanti kalau kau nyogok gaji pertamamu sampai terakhir itu semua haram dari hasil suap penyuap Hai tapi kalau nggak gitu nggak lulus ya kalah saing nggak lulus berarti nggak di situ rezekimu pintu rejeki banyak Allah sediakan kita cari pintu rezeki yang lain Hai kalau kau punya uang 150 juta ya daripada konyogok masuk pegawai kalau kau anak ayah ikuti ayah maksudnya ya keluarkan aja uangmu yang 150 juta itu 80 juta untuk apa ya nikahi PNS bilang gitu media Hai kan dapat PNS juga kita Hai kalau bapaknya orang ngetot kita keluarkan cepek kan mesti sisa limpul duit kita bilang Hai kadang-kadang orang masuk polisi masuk tentara di pala-palai bayar sampai 200 juta udah lulus terus tiarap-tiarap nang peceran ditembak latihan sambil berenang Ya Allah kalau Allah nggak mau kita di situ ngapain kita maksa kita harus disitu Hai dan kalaupun nggak dapat yang kita mau jangan buruk sangka dibalik itu pasti ada hikmah Hai dah apalagi kotoran hati sombong merasa diri paling hebat nggak ada kita yang hebat dibalik kelebihan kita semua punya kekurangan Allah ciptakan semua berpasang-pasangan ada yang hitam ada yang putih ada yang cantik ada yang jelek ada yang tinggi ada yang pendek ada yang mancung ada yang PC ada cowok ada cewek layak tepos ada yang tongghe Allah ciptakan berpasang-pasangan ada orang hitam ada orang putih nikah orang hitam putih lahir anak hitam manis kayak yang ceramah Hai coba item kawin maitam lahir anak gosong Hai ada orang tinggi ada orang pendek nikah orang tinggi mau orang pendek lahir anak sedang-sedang saja pendek kawin mana pendek mau kayak bebek anaknya mau semua ada kelebihan kekurangan nggak boleh sombong apalagi buruk sangka tadi udah apalagi tak takabur ujub Ria suka mamer-mamerkan amal ayo bersihkan hati sama dengan yang tadi zikrullah dikira atil Quran sedekah kiamul lail bersihkan ruang-ruang iman dalam kolbu kita kalau iman kita bagus kualitasnya bagus Insyaallah kuasa Ramadannya pun bagus terakhir jam di studio sudah menunjukkan hampir setengah 12 Hai Bapak Ibu ayo sambut Ramadan dengan gembira Hai saya mengingatkan kalau ada yang ziarah ziarah itu lebih ditekankan ke laki-laki bukan perempuan perempuan makruh laki-laki sunat Hai di kok banyak perempuan ziarah Pak saya kangen mama-mama saya ya Pak saya mau ziarah saya pingin mana tahu nengok kuburan mengingatkan saya sama mati silahkan Hai Pak saya baca Quran di atas kuburannya Pak baca dari rumah aja nggak usah lihat kita dikuburan itu bukan dihancurkan berlama-lama Hai pakai pakaian yang sopan nih kayak ibu-ibu gini jangan ada lagi orang kekuburan mama-mama pakai celanali ketet kaos ketet selendaki bura nempel toko co-motor ebon umayat-mayat selerondok dn-muman Hai masuk arial kubur ucapkan salam untuk penghuni kubur assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salafun wanaklulakum tabaun wa inna insyaallahu bikum alhamdulillah ikut mana apal panjangnya wayong unu Pak Pak we singkat wai assalamualaikum ya ahlal kubur Hai nek tiba-tiba lali panggungan kuburan assalamualaikum semuanya naikupun lalipi Pak yurikwai dikubur sisanya Hai Pak itu apa kita mengucapkan salam apa yang dikubur itu denger Pak ya denger kalau nggak apa masa Nabi suruh dijawab Pak ya dijawab cuman karena alam berbeda kita nggak denger jawaban dia dan untung pun kita nggak denger Hai kurasa kalau kita dengernya cemana ya masuk ke kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur Waalaikumsalam warahmatullah mampir yuk la ilaha illallahmu terbalik kemudian degar kb buka sendal bunyi terompam itu menyakitkan orang yang di dalam kubur seseorang yang duduk di atas bara api sehingga terbakar kulitnya terbakar kainnya itu lebih baik baginya daripada dia duduk-duduk di atas kuburan jangan duduk-duduk di atas kuburan itu hadis riwayat muslim dah masuk ramadhan naharuhu siam walailuhu qiyam siang puasa malam terawih jangan lagi gaduh soal 11 23 yuk saling menghargai yang pahamnya 11 hormati yang pahamnya 23 hargai semua punya dalil jangan gaduh ini kalau masih banyak diberapa daerah kalau masuk ramadhan ngolong-ngolong bener 11 rekaan wak 23 11 wak 23 wak 11 lo wak 23 aku bocok kitab wak akun delok YouTube gaduh Hai terakhir ini ngomong untung kita nggak terawih wak terakhir menang nggak terawih coba saling hargai aja semua punya dasar kalau saya ditanya mana Pak 11 sama 23 22 bagus yang lebih bagus yang sholatnya lebih berkualitas tentu makninahnya jelas kadang-kadang ada ya Pak maaf ya 11 rakaat siap jam 9 23 rakaat 9 lewat lima kok bisa selisih cuman lima menit itu cuman layar berarti kan imamnya nyuri tekongan itu Hai Allah tuh mau kualitas sholatnya Hai dong kadang ya selu kalipun jangan makmum tu kan di belakang beda-beda ini mamimam saya ingatkan kan tengok belakang luruskan sob sowu-sufu fakum waadzadilu tengok oh enek lengtuwo enek nom enek serai warag enek serai ngelih lo ada yang warag enek singelih Pak karena ada orang buka puasa langsung makan ada juga yang siap puasa siap sholat baru dia makan makanya imam bijaksana khairu umuri awsatuha sebaik-baik yang sedang-sedang saja Hai kadang selu kalipun yang nggak boleh alhamdulillahirrahmanirrahim lho tiga rakaat bayang game Hai hamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim lho tiga maliki yaumid din kok iso wawakiki laiman iya kena abu dua iya kena stainer balisin nina sirotol mustaqim campi rosnya pilih yang ini sirotol lazina anam ta'alaihim dan ninggal lewiswa wawak Hai tancap kalipun jangan kadang-kadang ada yang ngejer borongan bila lho mani raihmanirrahim lho 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 ah ma motpmam ya Allah lho 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 ray resilience lemukarte gue enggak setengah mampus ngetukin imam gila leo mampus lepes ya Allah wisbar siap sholat jagung sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja Hai dah siap Tadarus Tadarus itu belajar namanya belajar pastikan ada guru ada ada murid itu baru namanya Majelis Tadarus kita dulu cuman coba di kampung kalau Tadarus kan guru duduk di tengah murid kelilik aku ingat kali dulu Irfan yang oleh baca A'udzubillahiminasyonoholim bismillahirrohmanirrohim Hai yang oleh pulang guru dulu kan gitu mana langsung ngasih tahu salahnya apa suruh mikir dulu dulu Huline edWale ulang Hai kulin ayo 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 Hai hulin Hai matamu itu pengukuran itu kok apa Kah kok malih jadi kalau dibaca Cool oh ya full Kul inna ma'ana basah, itu sapa syah, makanya orang dulu tak darus setengah 12 baru siap. Sekarang jam 10 udah bubar. Yang baca anak-anak, yang nyimak anak-anak, yang baca pauk, yang nyimak goblok. Kok kawannya boco, deh gak nyimak, si bereng riso, laik karo tau isi piye, cara ngantong ini gimana deh. Siapa yang mau tanggung jawab bacaannya itu? Kadang belum lancar, dikasih mik, waminan nasi, nasi, nasi. Mama-mama merepet, ini ngelih bupia sih bukahi, kok isi nasi, nasi, wahi. Harus ada guru yang nyimak, kadang-kadang baca ini bu, salah sebut huruf kan udah beda arti. Kul sama kul udah beda. Iza sama Ija udah beda. Masuk tak orang Aceh pula tak ada rus, ingkuntum mta'lamun. Harus ada yang nyimak ya, gak ada ingkuntum. Jadi apa ustad? Ingkuntum, ingkuntum, ingkuntum. Sata orang Padang baca, Mimba'dui, halah-halah, mana ada Mimba'dui. Ini apa ustad? Mimba'dih, Mimba'dui, Mimba'dui. Sata orang banjar baca, Hei hei hei, kola apa? Dia apa ustad? Kola, gak ada kola. Kola, gak ada kola. Harus ada guru itu yang nyimak. Masuk pula orang Jawa baca ikhro. Ikhro kok. lebih kacau Meneh Woi apa wak maneneng ikki rokok jadi apa ikrok ikki rokok ikki rokok harus ada guru yang nyimak itu lu kadang banyak bu orang baca tuh mesti terbawa logat gitu Hai Ludi kampung saya dia dapat istri orang dekat kampung saya ada orang penyabungan marga lubis lubisnya belum jina rupanya malam takbir raya datang ke sana ke mesjid dia ikut-ikut takbiran setengah mampus wong sekampung alohu akbar alohu akbar alohu akbar la ilaha illa lo mendiling memang gue batinku Hai cari guru satu yang menyimak baca anak-anak itu baru bayar zakat masuklah ke Idul Fitri Idul Fitri itu hari kembalinya kita ke fitrah yang ada budaya maaf-maafan Indonesia bagus aja Hai anak saya dulu Idul Fitri di Mekah ada papa sana yang raya biasa aja macam biasa aja nggak ada kayak disini wajib baru celana buah ruah kalau di sana hari raya itu bulan puasa itu Pak 10 akhir Ramadan musjid tuh penuh sampai ke jalan-jalan tempat-tempat jualan sunyi di Indonesia 10 akhir Ramadan tempat jualan rame musjidnya sunyi sap-sapnya sudah mengalami kemajuan Hai konggoy lewat nggak terawak nggak sempet ngomong gai kue Hai akang di kain yang jeruk ngocok ndok wala ilahi suaminya ngocok ndok bantui gai kue wihopo yuk wih bakit sesok telungkup telentang Hai orang ngejar Laila tulqadar dia sibuk Laila tulbakar Hai buah nanti raya minta maaf minta maaf pun istri kadang-kadang aneh minta maaf sama suami pulang orang shalat it baru minta maaf di tanah lapang 37 suami orang disalami semua suami sendiri malah belum suaminya orang ke-39 makanya nyalami itu sebelum berangkat Hai kadang nyalami pun kek pemain sinetron gayanya suaminya duduk di Tugrul kutulung dino punis ngelawan menehnya iku wala gaya newai Hai dan saya nyarankan ibu kalau mau minta maaf maaf suami itu kalau ngomong ngomong dulu nangis nangis dulu jangan ngomong sambil nangis kami nggak ngerti ibu ngomong apa yang lanang pun eneng pau-paui nganang ngomong bodo-bodo lobo paling diomongnya bodo-bodo bodo-bodo-bodo lama-lama baru jelas serikali aku nyakiti hati abang sama-sama kadangku makil maki abang bang sama-sama memang udah gila laku ini bang sama sama-sama mudah-mudahanlah Ramadan ini ngantarkan kita jadi orang orang yang bertakwa amin mudah-mudahan diizinkan kita menemui idul fitri dan seterusnya dalam keadaan sehat walaf 것처럼 Amin Ya Rabbal Bapak Ibu jam di studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 35 menit waktu Indonesia bagian Pelamboyan Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, mohon maaf itu pertanda Bapak Ibu memang masih punya perasaan Kalaupun masih kurang ya nanti kapan-kapan diundang saya siap datang lagi Ibu Yang penting cocok, Ibu ya Gak maksudnya cocok waktunya Jadi pikir Ibu apa? Amplop, amplop Aku gak seburuk yang kau kira lah 2003 dulu ayah saya pesen Bu, orang tua saya Irfan, ya Bapak, aku ikhlas kau jadi pencerama Ya Bapak, tapi satu permintaanku, apa itu Bapak? Kau kalau diundang orang jangan nentu-nentukan tarif ya Jangan pernah kau minta dibayar berapa Jangan pernah keluar dari mulutmu sekian Aku gak ikhlas itu Keturunanku gak ada penjual ayat Ya Bapak Gak berkah rezekimu nanti Rezekimu udah diatur Allah Paham kau? Paham Menentukan tarif berdosa Ustaz Kawan-kawan bilangnya memang berdosa Ustaz Lebih berdosa lagi ngundang gak bayar Katanya gitu Yang ngomong kawanku Kalau yang pertama tadi kan Bapak cuma nyeritain aja Gak ada masalah gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Aku sangka terbit bulan purnama Ternyata bintang tak muncul jua Di lain waktu kita berjumpa Semoga Allah meridui kita Kalau ada jarum yang patah Jangan kau simpan sampai berkarat Kalau ada kata yang salah Tolong maafkan dunia akhirat Kalau ada jarum yang patah Siapa yang matahin Kalau ada kata yang salah Tolong maafkan lahir dan batin Kalau ada jarum yang patah Jangan kau buang ke dalam parit Kalau ada kata yang salah Tolong jangan diungkit-ungkit Kalau ada jarum yang patah Jangan disimpan di peti besi Kalau ada kata yang salah Jangan laporkan sama polisi Kalau ada sumur di ladang Tanda petani kurang kerjaan Kalau ada umur yang panjang Bertemulah kita di lain kesempatan Kalau ada sumur di ladang Silahkan Ibu menumpang mandi Kalau gak ada sumur di ladang Tolong jangan sampai Ibu gak mandi Tak ada gading yang tak retak Tak ada laut yang tak berombak Tak ada bisul yang tak bengkak Dan tak ada tuyul yang tak botak Demikian informasi aktual Faktual, tajam dan terpercaya Yang dapat saya sampaikan Melalui liputan 6 SITP Suri ini, siang ini Mudah-mudahan yang saya sampaikan Bawa manfaat buat kita semua Saya Rahul, Anjli, Ica, Tapasya Tapki, Gopi, Marcel, Suci Aldebaren, Andin Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas Mohon diri dari hadapan Anda Kita bertemu kembali Lain waktu, lain kesempatan Namun dalam gelombang yang sama Dalam acara berpacu dalam ibadah Buah durian, buah kedondong Sekian dulu dong Burung irian, burung cendrawasi Cukup sekian Dan terima kasih Kue bangkit Si kue loyang Kacang tojin Si kue bawang Itulah kue-kue hari raya Ini saja yang dapat saya sampaikan Ijinkan saya kembali ke Bombay Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu billahi minasyadhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan wasi'ah Wa halalan tayyiba Wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma habib ilayna al-iman Wa zayinhu fi kulubina Wa karih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan Wa ja'alna minal rasyidin Allahumma aslih lana dinan Alladhi huwa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana Allati fiha ma'asuna Wa aslih lana akhiratan lana fiha ma'aduna Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Wa ja'alil mawta rakhatan lana min kulli syair birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma barik lana fi syaban Wa balighna ramadhan Wa balighna ramadhan Wa balighna ramadhan Allahumma defa'annal galak wal balak wal wabak wal fahsyaa wal munkar Wa siyufa'al mukhtalifah Wa sadaida wal mihan Ma zahharu minha wa ma baton Min baladina hadha khawassah Wa min buldanil muslimina ammah Innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana yassir wa la tuassir fa inna taysir kulli asir alaika yassir Rabbana zolamna anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamla lana kunanna minal khasirin Rabbana aatina fi dunya hasanah Wa fi al-akhirati hasanatau wa qinaa Azaab an-nar Wa sallallahu wa sallam alayhi wa alhamdulillahi rabbil alaikum Allahumma salli ala sayyidina wa nabiina wa habibina wa shafiina wa zhuhrina wa maulana muhammad Taqabbala allahu minkum